Dari dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Arlangga Hartarto mengatakan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN telah mencapai 25 persen. Secara total, pemerintah mengalokasikan dana untuk mengembalikan geliat perekonomian di tengah pandemi COVID-19 sebesar 695 triliun rupiah. Semester 1 2020, realisasi anggaran PEN mencapai 124,6 triliun. Pada Agustus, naik menjadi 173,98 triliun. Meski demikian, percepatan realisasi anggaran PEN harus tetap didorong. Terima kasih.